Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Jatuh pingsan saat ceramah Ustadz Zaki Mirja ternyata idap penyakit kekentalan darah Sejak lama hingga butuh terapi rutin Ustadz Zaki Mirja mengalami insiden jatuh pingsan Di tengah ceramahnya di Pekanbaru Riau Istri Ustadz Zaki Mirja Sinta Tanjung pun membeberkan kondisi kesehatan sang suami Yang ternyata memang mengidap penyakit kekentalan darah sejak lama Memang itu penyakit kekentalan darah penyakit lama Itu penyakit bawaan penyakit turunan Kata Sita Tanjung saat dihubungi Dilansir dari Great ID Mengidap penyakit tersebut sejak lama Ustadz Zaki Mirja pun harus rutin menjalani terapi Jadi setiap satu bulan sekali harus plebotomi Terapi harus diobati secara detail Terang Sinta Tanjung Karena kondisi itu Bahaya juga ya kesehatan kalau darahnya gak encer Gak lancar lanjutnya Saat itu pihak keluarga Ustadz Zaki Mirja Tengah berdikusi terkait penanganan kesehatan untuk sang da'i Jadi ini lebih dipokuskan lagi Saya sama keluarga rembukan pengobatannya seperti apa lanjutnya Selain mengidap kekentalan darah Baru diketahui bahwa Ustadz Zaki Mirja juga mengalami penumonia Atau radang paru-paru Ustadz Zaki Mirja mengidap penumonia Baru tahu sekarang karena pas dironsen Ujar Sinta Tanjung Menurut Sinta Tanjung Penumonia yang diderita Ustadz Zaki Mirja Akibat dari kelelahan Seperti diketahui Ustadz Zaki Mirja saat ini Masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Yang berlokasi di Pekanbaru Usai mengalami insiden pingsan Saat mengisi ceramah Disampaikan oleh Sinta Tanjung Dan Ustadz Zaki Mirja sendiri Bahwa saat ini kondisinya sudah berangsur membaik Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa